Intro Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya Bareng aku Fethi Ira Hai teman-teman semua Apa kabar hari ini Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Amin Nah oke teman-teman Jadi pagi ini aku lagi gantiin baju kakak Dava Ini tuh sekitar jam tujuan ya teman-teman Nah biasa itu Devanu tuh rewel Gak tau deh kenapa Ini tuh ngantuk ya Jadi Devanu tuh udah bangun dari pagi-pagi banget Nah mungkin dia itu udah ngantuk Nah ini rewel Sambil aku mau gantiin baju kakak Dava Devanonya itu nangis Terus yaudah gimana ya teman-teman Tapi kalau kakak Dava pakai baju sendiri pun Belum bisa serapi Ini kalau semisal pakainya baju main Aku udah ngelepasin ya teman-teman Tapi kalau untuk pakai seragam Kakak Dava masih Belum terlalu rapi gitu Jadi harus aku yang pakaiin Nah terus ini Sambil aku genong Devanu Gak lama kemudian Ini pak suami juga nyamperin Nah ini pagi-pagi itu pak suami lagi di kamar mandi Jadi gak bisa nolongin gitu ya teman-teman Nah ini gak lama Terus ini pak suami udah selesai dari kamar mandi Akhirnya Devanu diajak dulu Sama pak suami buat Jalan-jalan di luaran rumah Dan ini aku ngurusin kakak Dava Udah hampir selesai Sebentar juga kakak Dava bakalan aku suruh pakai kaos kaki sama sepatu sendiri Nah ini sambil aku siap-siap Mau beberes Bebena gitu Karena memang aku kan belum ganti baju Belum apa-apa ya teman-teman Nah ini kakak Dava on di kamera Terus aku udah ganti Ini cuma ganti celana Sama ganti jaket aja Untuk kerudungnya aku masih tetap pakai ini Karena buat selingan aja lah ya Dan sebelum keluar rumah Aku selalu menggunakan body care routine aku Ini tuh andalan banget Aku menggunakan produknya scarlet whitening Kali ini aku menggunakan yang varian jolly Dan pertama-tama aku menggunakan yang body serum Body serum sendiri mengandung Glutation, niacinamate, glisolid acid, serum matu, hyaluronic acid, sea butter, vitamin E, dan titanium dioxide Yang memiliki banyak sekali manfaat Seperti menyamarkan noda gelap Mengangkat sel-sel kulit mati Menjaga kelembapan kulit Dan kulit itu terasa lebih lembut ya teman-teman Serta serum ini juga mencerahkan 3 kali lebih maksimal Usapkan secara merata ke seluruh tubuh Ataupun ke bagian yang teman-teman inginkan Setelah merata ini aku langsung aplikasikan Ataupun aku lapisin menggunakan body lotionnya Untuk body lotion sendiri mengandung glutation, vitamin E, kocit acid, niacinamate, dan juga titanium dioxide Yang membantu menutrisi kulit dan mencerahkan kulit secara seketika Nah ini untuk perbedaannya kalian bisa lihat sendiri Memang benar-benar kelihatan ya teman-teman Nah biar sama ini aku juga pakai untuk sisi yang kanannya Tadi kan aku baru menggunakan yang kiri Terus ini aku lanjut untuk menggunakan sisi yang kanannya Jadi aromanya dari scarlet whitening ini memang ya teman-teman selalu bikin good mood Wanginya itu awet, tahan lama banget Jadi kalau aku ngantar kakak Dava ke sekolah Ataupun aku pergi keluar rumah itu terasa lebih pede Untuk harga per itemnya cuma dibanderol 75 ribu rupiah aja per item Tapi ini tuh isi bersihnya tuh banyak ya teman-teman 300 mili jadi ini tuh awet banget Dipakai sebulan juga gak bakalan habis Nah selesai sudah untuk body care rutin aku di pagi hari Ataupun sore hari Aku menggunakan yang sama Dan untuk malam hari sebelum tidur Aku menggunakannya body serum Serta body creamnya Untuk hasil 4 kali lebih melembabkan Buat teman-teman yang mau samaan Ataupun mau order juga Langsung aja bisa ke Shopee Di Scarlet Whitening Official Shop Ataupun bisa ke Instagramnya di Dan ini aku udah selesai Langsung lanjut lagi Buat kegiatanku yang selanjutnya Tadi selesai sudah Buat nganterin kakak Dava Ini aku mampir ke rumah saudara aku Ke rumah kakak sepupu aku Dan ini tuh ada baby boy Baby boy Baby boy semua Jadi ini tuh gemes banget ya teman-teman Lucu-lucu banget Ini anaknya kakak sepupu aku Ini bukan kembar Tapi memang seumuran Jadi aku Aku juga punya anak Tapi kalau ngeliat anak kecil itu Suka aja gitu Gak tau deh kenapa gemes banget Nah ini ada si Arfi Yang entut Dan ada juga yang lucu imut ini Ada si Nanda Aduh-duh-duh Jadi kalau ngeliat tingkahnya Anak-anak itu Memang selalu bikin kita gemes Terus mood kita itu yang Tadinya berantakan Jadi terhibur sendiri Walaupun si bayinya itu Gak ngapa-ngapain Tapi kita Kalau ngeliat aku lah ya Lebih tepatnya Aku kalau ngeliat bayi itu Kadang suka ketawa-ketawa sendiri Liat tingkahnya Dan tadi aku tuh Mampir ke rumah kakak sepupu aku tuh Karena ada suatu hal ya teman-teman Ada suatu hal juga Yang harus aku ambil Akhirnya yaudah Sekalian jalan Setelah dari rumah kakak sepupu aku Ini aku langsung bablas aja Mampir ke pasar Sebenernya sih Gak ada niatan buat ke pasar Tapi kata pak suami Yaudah kalau mau ke pasar Ayo padahal mah Aku gak mau beli apa-apa Karena memang di rumah juga Masih ada stok Akhirnya yaudah Sambil cuci mata Sambil muter Jadi untuk Tingkat kebahagiaan Setiap keluarga Tingkat kebahagiaan Setiap orang itu Berbeda ya teman-teman Ada yang bahagianya Masuk cafe mewah Ada yang bahagianya Cuma diajak muter-muter kota Kayak gini Udah seneng itu ada Kalau aku pribadi sih Aku lebih seneng Muter-muter Terus kalau jalan-jalan Ke alam-alam itu Aku sih lebih seneng Nah jadi Kalau ada pilihan Aku lebih suka Ke pantai Apa ke pegunungan Kalau aku sih Lebih suka ke pegunungan Karena memang Lebih adem Kalau di pantai itu Kan panas Tapi ya itu Kembali ke masing-masing Tingkat kebahagiaan orang Nah Dan tingkat kebahagiaan itu Segala sesuatunya itu Tidak bisa diukur Dengan uang ya teman-teman Karena Kebahagiaan itu Muncul dari dalam Diri sendiri Nah selesai sudah Ini aku udah sampai di rumah Tadi aku di pasar tuh Cuma beli bawang Karena ini Bawang aku tuh Udah mau habis ya teman-teman Masih segini Tadi aku beli Seperempat kilo Campur Harganya Rp7.500 Sama aku beli tempe Itu Satu papan besar Harganya Rp6.000 Jadi untuk total Kali ini Ke pasar Habisnya cuma Rp13.500 Aja Dan ini tuh Alhamdulillah Masih Allah Alhamdulillah banget Terus aku tadi juga Nyari pukis mini Pukis kecil-kecil Ternyata tuh udah pada tutup Karena memang aku juga Kepasannya itu Udah siangan Udah jam sepuluhan Lebih ya teman-teman Akhirnya yaudah Aku cuma beli itu Nah setelah selesai Natain bawang-bawang Ini aku juga Buka baju Ini tuh Daster Yang tadi aku ambil Di rumah kakak sepupu aku Nah kakak sepupu aku tuh Kan ada usaha gitu ya Pokoknya macam-macam lah Dia tuh jualan apa aja Nah ini kemarin tuh kan Ada daster Ada daster Nawarin aku Mau gak Yaudah aku Alah maulah ya Ini busui friendly ya teman-teman Jadi enak banget Buat nyusuin Terus buat guantagadi di rumah Juga enak banget Bahannya tebel Tapi adem Jadi ini tuh Aku beli Bukan Dari apa ya Bukan dari uang Pak suami Atau apa Tapi ini tuh Dari uang Rivet aku Kadang-kadang aku juga Kerja Kerjanya itu Ya ini bikin video Terus aku Punya Uang sisaan Itu Aku jadiin rivet gitu Kadang rivetnya itu Aku buat jajan bersama Beli mie ayam Bareng-bareng sama pak suami Sama anak-anak Kadang juga ya Aku beli sesuatu Apa yang aku inginkan gitu Pokoknya sih Harus disesuaikan aja Sama Kebutuhannya Terus sama Pemasukannya itu Biar balance Nah ini lanjut malam harinya Tadi pak suami lagi Bikin bumbu Mau bikin nasi goreng Nah ini aku juga Potong-potong Daun bawang Aku mau bikin martabak ya Teman-teman Terus ini seperti biasa Devano itu Ngeriwohin Jadi apapun yang aku lakukan Ini Devano tuh Selalu aja Begini Selalu aja Ngegondel kayak gini Jadi ya Mau gak mau Ya harus Harus gimana ya Ya harus ngurusin anak Ya namanya juga Berkat ya teman-teman Bener kayak Aku pernah baca Ataupun pernah denger Yang Miss Mary itu Katakan Beban dan berkat Jadi kalau punya anak itu Kita memiliki berkat Tapi bebannya ya Kita harus mengurus Harus repot Kayak gitu ya Harus dinikmatin aja Dan itu pak suami Bikin nasi goreng Bumbunya cuma pake Bawang merah Bawang putih Itu gak pake cabai ya teman-teman Dah kayak gitu aja Ditumis-tumis Dan ini aku juga lagi Ngeracik-ngeracik Martabak Untuk kulit martabak Ini tuh udah lama banget Yang aku belanja Di Mas Solihin Kalau kalian selalu Ngikutin video aku Kalian pasti tau Ini kulit martabak Dari berapa hari yang lalu Tapi ini tuh masih bagus Masih bisa dimakan ya teman-teman Gak berjamur sama sekali Terus ini aku pakein Daun bawang Sama 2 butir telur Aku tambahin Garam sama Lada Terus penyedap Sedikit udah Kayak gitu aja Terus ini aku tutup Jadi untuk kulit martabak ini Harganya 1.500 Ini isinya 5 ternyata Empatnya aku taruhin bawah Nah satunya aku taruh Di bagian atas ya teman-teman Terus aku goreng-goreng aja Di atas teflon Seperti ini Dan ini tuh meleber Dan Masya Allah ini tuh Enak banget Pokoknya bener-bener enak ya Kalau Pengen enak lagi tuh Ditambahin cincangan Daging Jadi rasanya itu Bener-bener mirip Sama abang-abang yang Jualan di pinggir jalan Nah jadi untuk menu Makan malamku Kali ini sih Cuma kayak gini aja Cuma nasi goreng Sama martabak telur Goreng Ketemu goreng ya teman-teman Tapi alhamdulillah Ini tuh Harus selalu disyukurin aja Dan ini tuh Enak banget Anak-anak tuh juga Suka Juga lahap Jadi aku mau masak lagi tuh Males Mau masak nasi lagi Males Mau masak Sayur itu Males Akhirnya yaudah Bikin kayak gini aja Yang simple Terus aku juga Gak bisa keluar Karena di luaran itu Hujan ya teman-teman Jadi yaudah Makan seadanya Dan pak suami Ini kan nasinya Kurang Pak suami tuh Bikin emi Dan aku mau lanjut makan ya Selamat makan teman-teman semua Aku rasa cukup Sekian video dari aku Mohon maaf Apabila ada salah-salah kata Dalam video ini Aku pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye See you pues Bye-bye 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 Terima kasih.